Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in amabadu Jalalallahu wa yakum min arhi lukhir wa sa'ada fidini wa dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Ini ada kabar baik untuk K.H.I. Maduddin dan juga salah satu tim Hore Oh bukan tim Hore ya Tapi mungkin kuda patunya yang selalu menggerakkan pembahasan nasab ini yaitu Gus Jazuli Ini saya mau tanya ini ada kitab Cuma saya kasih informasi dulu kalau kitab ini dicari di PDF 7 hari 7 malam Anda cari gak akan ketemu Nah ini harus dibeli Itu pun kalau dibeli di online gak ketemu juga Ini kitab dari Irak Kalau kita lihat dari judulnya disitu Yang menulis adalah Al-Sayyid walid al-Uraidi Jadi ini ditulis oleh Sadah Al-Uraidi Berarti keturunan dari Ali al-Uraidi Saudaranya dari Musa al-Kadhim Sering kita dengar katanya Balawi itu ditolak oleh leluhurnya Ahmad itu punya anak Obedillah itu ditolak Tidak diakui oleh leluhurnya Yaitu Sadah atau Kabilah al-Uraidi di Irak Nah ini ada kitab Tetapi sekali lagi Ini adanya harus beli di Irak Kalau ada kawan di Irak baru bisa beli ini Kalau di online gak ada PDF gak ada Disini seorang Sayyid Yang bermarga al-Uraidi Al-Husayni Ternyata bukan hanya Mengakui Ba'alawi pak Tetapi mereka Menambahkan nama marga Ba'alawi itu Dengan al-Uraidi Ada al-Hidrus al-Uraidi Ada al-Habshi al-Uraidi Dimana al-Habshi al-Alaidrus Itu semuanya jelas Ba'alawi Dan mereka beri nama al-Uraidi Apa maksudnya itu pak? Bahwasannya Sadah Ba'alawi itu Ia memang satu pohon dengan al-Uraidi Sambungannya dimana pak? Ya Alwi bin Ubaidillah Kemudian Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Ahmad bin siapa pak? Bin Isa Isa bin siapa pak? Bin Muhammad Muhammad bin siapa pak? Bin Ali al-Uraidi Nah jangan-jangan keimbang mau bilang Ah ini yang al-Uraidi palsu ini Makanya dia mengakui Ba'alawi Ya silahkan Tetapi yang jelas Itu ya tidak perlu saya tunjukkan tebal-tebal Cukup dilihat sekilas-sekilas saja Dari judulnya saja itu Al-Habshi al-Uraidi Kemudian ada juga Al-Habshi al-Uraidi Lihat sambungan nasabnya itu Mesti menyebut Alwi bin Ubaidillah Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Ahmad bin Isa al-Nakib Isa bin Muhammad al-Akbar Muhammad bin Ali al-Uraidi Saya penasaran Gus Jazuli itu Muter otak bagaimana Cara membantah ini Kalau misalnya bilang Ini kitab baru Enggak ada yang bilang Ini kitab lama pak Jadi jangan membantahkan Sesuatu yang tidak ada yang bilang Memang ini kitab baru Dan saya mengunggah ini Juga tidak dalam rangka Mau mengatakan Kalau Ba'alawi itu Sadah yang sah Yang nasabnya sohih Enggak Enggak perlu saya bilang begitu Kenapa? Karena ngapain saya menjelaskan Barat lawannya Timur Timur lawannya Barat Toh yang menolak itu Orang yang bermasalah Saya hanya ingin Mengingatkan kembali Ada sebagian dari Nitizen Tim Hore lah Atau apalah Yang selalu berkuar-kuar Ditolak nakobah-nakobah Internasional Sudah pernah ditunjukkan itu Bahwasannya nakobah-nakobah Internasional di Turki Dimana Itu tidak ada yang mematalkan Ba'alawi Mereka semua menerima Ba'alawi Justru yang berkuar-kuar Dibatalkan oleh Nakib internasional itu Tidak pernah bisa Membuktikan Nakobah yang mana Nakib siapa Enggak pernah bisa Membuktikan Bahkan sampai disayembarakan itu Siapa yang bisa Akan dapat hadiah Enggak bisa Kemudian yang selalu keluar Dari lisan-lisan mereka ini Ditolak oleh Leluhurnya Di negeri asalnya Nah ini Kalau yang dari Hadromaut Yaman Itu sudah dari Wahid apa Dari Takrir Raja Yaman Ada Tapi masih kurang Kalau Yaman saja Masih kurang Karena Yaman itu Bukan tempat asal mereka Tempat asal itu Maksudnya mereka Bukan berasal dari Yaman Mereka ke Yaman itu Pendatang Muhajir Walaupun orang Yaman Tidak ada yang bilang Mereka ini imigran Kita bilang mereka imigran Yaman Padahal di Yaman pun Mereka imigran Pendatang Leluhurnya Ini justru langsung Ditembak dari Irak Dari asal-muasalnya Al-Oroidi Ali Al-Oroidi Itu Atau Kalau misalnya Bukan Al-Oroidi Yang dari Irak Tetapi Kitab ini Ditulis Dicetak di Irak Berarti Atas Restu Ali Nasab di Irak Dan Nakobah-nakobah Di Irak Dan Ahmad itu Dari Irak Leluhurnya Salah satunya Adalah Al-Oroidi Al-Oroidi Punya kabilah Al-Oroidiun Dan ternyata Anggota dari Kabilah Al-Oroidiun Itu Memasukkan Sadah wa'alawi Sebagai Al-Oroidiun Dengan judul Yang mentereng itu Al-Habshi Al-Oroidi Al-Ayurus Al-Oroidi Nanti kamu bilang Jangan-jangan Cuman dua sadah itu Al-Haddad Al-Oroidi Mana Terus Bin Jahzah Al-Oroidi Mana Ya gak perlu Pak Yang dipersoalkan Al-Wi Bin Ubajillah Toh ketika Mereka menyebut Al-Habshi Al-Oroidi Itu ada disitu Jalurnya Al-Wi Bin Ubajillah Bin Ahmad Kenapa harus Ke Ahmad Karena sambungannya Emang disitu Pak Lalu Ahmad Ke Al-Oroidi Dimana Saya ulang-ulang Lagi Iya karena Kadang-kadang Mereka ini Gak terlalu Mendengar dengan baik Atau mungkin Memahaminya Keliru Makanya Saya ulang-ulang Lagi aja Jadi jalurnya Jelas Diakui oleh orang Setempat Sadah setempat Karena Ke Ahmad selalu bilang Ba'lawi itu Mardut Padahal Jenis Mardut itu Ketika Nakobah di atas itu Atau Kabilahnya itu Menolak Ini Kabilah Mana yang menolak Kabilah Ba'lawi Kabilah Ba'lawi Mana mungkin Menolak dirinya sendiri Makanya Kabilah yang lebih atas Kabilah Al-Oroidi Ternyata Gak menolak Kalau misalnya Mereka menolak Artinya mereka Menyatakan Tidak ada Dari keluarga Al-Oroidi Itu yang turun Ke Al-Haddad Al-Aledrus Ba'lawi Itu baru Pak Bisa dianggap Ba'lawi itu Nasab Mardut Kenyatanya Malah terbalik Ini baru Satu kitab Makanya Kalau mainnya Jauh itu Banyak Dan kalau Konsisten Gawang Jangan pindah-pindah Gol Kalau semua Pemain tugasnya Jaga Tiang gawang Bukan jaga Depan gawang Asal Suri deket bola Perikik Diangkat Tiang gawangnya Pindah gawangnya Ya kalau begitu Repot Pak Lama-lama Bukan lagi Pindah gawang Pak Pindah lapangan Jadi Menjadi terkesan Tidak pernah terbantah Terkesan Tidak pernah kalah Ya karena Tidak punya patokan Asal terpojok Pindah Terpojok Pindah Ya kalau begitu Ya Gimana lagi Jadi Inilah bukti Bahwa tidak cukup Anda ngubek-ngubek Internet Ngubek-ngubek PDF Mana Namo PDF Burem juga Tidak sadar Lalu bicara Mendakik-dakik Keren sekali Batal 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 Saya bisa terima Narasi Ba'lawi Dibatalkan oleh Guzajuli Dibatalkan oleh Keimaduddin Tapi Dengan asumsi saya Ba'lawi itu Seperti wudhu Dan Yang membatalkan wudhu Itu apa Begitu ya Ya pilih-pilih saja ya Entah kencing Entah buang air besar Atau kentut Ya begitu mungkin ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton